Intro Sehat pembiasa, nah ini udah hari kedua ya bulan puasa Pasti banyak banget ya yang kita tutup, kita tuh beradaptasi gitu ya Beradaptasi ya, tapi harus tetap sehat, tetap semangat dong Yes, betul, tapi kadang-kadang nih adaptasinya itu bukan cuma pola makannya juga loh Tapi pola tidurnya kita Iya Iya kan, itu juga jadi berubah gitu Yang tadinya biasanya mungkin disini ada yang tidurnya jam 10, jam 11, atau bahkan jam 12 Eh udah gak bisa lagi loh itu ya Nah, jangan khawatir ada obat-obatan herbal, ramuan yang bisa kita dapatkan di negeri tercinta ini Yes, yang bisa membantu Membantu ya, untuk anda tidur dengan ini Makanya hari ini kita sudah ada dokter mute, ini ahli herbal kita Ahli herbal kita Halo dokter mute Halo Apa kabar dok? Baik, terima kasih Oke, konsumsi buah atau ramuan biji pala itu dapat mengatasi sulit tidur Ya, ini fakta ya Fakta ya? Ya, fakta Memang kalau pala kan memang tidak asing lagi ya untuk mengatasi gangguan tidur Karena dia memiliki zat aktif yang namanya miristisin ya Nah, miristisin ini fungsinya memang untuk mengatasi depresi biasanya ya Kemudian kesulitan tidur Nah, begitu Caranya biasanya kalau yang sudah dilakukan uji ini udah ramuan ini sudah diuji ya Jadi, jadi biji pala Jadi biji pala yang sudah dihaluskan sekitar 2 gram, 2 gram itu sekitar setengah sendok teh ya Kemudian Satu sendok teh? Setengah sendok teh Setengah sendok teh, oke Kemudian pegagan ya Nah, pegagan ini juga Ini apa dok? Pegagan Pegagan Daun pegagan Daun pegagan Daun pegagan ini mengandung flavonoid Nah, flavonoid ini juga fungsinya untuk relaksasi kan Kemudian juga karena dia sebagai herbal adaptogen ya Adaptogen itu ada yang untuk mengadap tubuh kita tuh untuk stress ya Menghadapi stress Merilis stress Merilis stress Nah, kemudian ini ada tanaman yang disebut lenglengan ya Lenglengan Apa dokterannya? Lenglengan 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 Ya, lenglengan Nah, ini bisa didapatkan di mana ya? Sebetulnya ini mungkin Ini di sini dong Ini loh Lenglengan ya Sebenarnya tanaman herbal itu banyak ada di sekitar kita ya Cuma karena kita tidak mengetahui ya Jadi, sepertinya sudah pernah lihat Tapi namanya kadang-kadang tidak tahu ya Nanti bisa di stress ya Lenglengan Lenglengan ya Nah, ini direbus dengan menggunakan dua gelas air Dua gelas air Kemudian ditunggu sampai mendidih Sampai airnya tinggal setengahnya Nah, baru dikonsumsi Satu jam menjelaskan Nah, masih meracek ini ya dokter Alinya Dokter Muti ya Ya, dan itu tadi kita sudah membuat yang namanya ramuan pala ya Kepala dan apa ya tadi dok? Dan lenglengan Lenglengan Sama apa gagang juga Nah, ini sudah jadi Jadi, sebaiknya sekitar jam 6 sampai jam 7 Malam ya Dikonsumsi, diminum ya Satu kali sehari Malam hari Satu kali sehari Satu kali sehari Malam hari Rutin Nah, berarti ini juga boleh dicampur tadi ya Dengan madu juga ya dok ya? Boleh, madu boleh gitu Sub indo by broth3rmax Terima kasih.